Horas semuanya Selamat pagi dari Jerman Selamat pagi, selamat siang Selamat sore, selamat malam Hari ini hari Jumat, udah jam 10 lah 15 Aku lagi on the way jemput suami aku Ini kalo jalan kesini tuh jalan ke gereja kita Hari ini, setiap hari Jumat itu Suamiku tuh kerjanya itu hanya 5 jam Jadi Aku mau jemput dia Sekalian kita mau jalan-jalan Sekalian mau tester drone Karena kemarin paket kita datang Drone Drone itu drone murah Maria guys, bukan drone yang mahal-mahal Karena Rona itu pelit Kalo mau usaha untuk pengeluaran uang Aku takut kedengeran orang Dan kita tuh kemarin beli di Wish Drone nya Harganya itu cuma 20 euro Itu sudah sama pengirimannya Dan Sebenernya ada orang Dan Kemarin tuh aku udah tester di rumah Tapi aku cuma tester untuk Gimana cara terbanginnya dan gimana cara landingnya Jadi Hari ini Aku sama Stefan mau Tester untuk Kualitas dari kameranya Kalo dia di Iklannya sih Itu kameranya full HD Tapi aku juga gak tau Itu kameranya full HD Enggak Dan Inilah kemandangan di depan Seperti biasa kalo disini tuh Sepi Seperti kota mati Tapi aku seneng kayak gini kan Karena Seperti keluar dari zona Zona kekacauan Di Jakarta tuh kan macet mulu Terus yang diliat gedung-gedung bertingkah Terus tiba-tiba kesini tuh Luar biasa kayak Dapat Kayak mendapatkan surga Surga dunia Cila Sepi sekali saudara-saudara Ini kemana semua manusianya ini Kita tuh udah gak terlalu jauh deh tempat kerjanya Stefan guys Sekitar 500 meter lagi lah Seperti biasa jalan kaki Biar sehat Ya Biar sehat Jangan tau dimanjakan Itu badan Harus gerak 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 Ini cuci itu bagus banget tuh Perfect Makanya aku cuma pake Sweeter gini doang Itu udah nyaman banget Aku gak pake jaket tebel-tebel Karena yang ada ntar Keringetan Panas Kalo suaminya ku Dobel-dobel ya Kayak apa? Kayak pocong Belum Belum keliatan tempat kerjanya Kealangan tuh Mesti kealangan Kalo misalkan Kalo misalkan ada nanya Emang pengen pindah ke Indonesia Kita berencana untuk pindah ke Indonesia Iya Tapi Tidak untuk saat ini Kenapa? Karena aku mau masih melanjutkan Eee Eee Bajar aku dulu Terus Kedua Eee Program baby dulu disini Karena kan Program baby disini Jauh lebih murah dibandingkan di Indonesia Dan yang ketiga adalah Persetujuan dari keluarganya Stefan Karena Agak sulit Untuk mendapatkan restu dari Adiknya doang sih Kalo Nyakapnya it's okay Kakaknya it's okay Bokapnya It's okay Tapi kalo adiknya ini Yang keras banget Untuk Menolak Cila menolak Untuk Masuk pindah ke Indonesia Dia bilang Takutnya kalo di Indonesia itu kan Eee Perekonomiannya kacau Menurut aku Perekonomian sekarang udah bagus sih Indonesia ya Terus Asuransi di Indonesia Seperti apa Dia gak tau Terus Eee Nanti kita mau ngapain di Indonesia Eee Dia juga gak tau kan Karena kita rencananya kalo pindah ke Indonesia Kita mau pindah ke Eee Kota Terpencil Karena aku pengen mengabdi gitu kan Karena aku dan saya pengen mengabdi Untuk Indonesia Memberikan sesuatu Untuk Anak-anak Indonesia Pengen gitu Karena kan hidup itu hanya sekali Karena kalo kita terlalu egois Dengan kehidupan kita Karena kalo kita hanya berpikir Ah gua pengen kaya Gua pengen punya ini Gua pengen punya itu Gua pengen punya ono Kayaknya Aku tuh sayang banget loh Hidup tuh cuma sekali Lu tuh harus Berbuat sesuatu untuk Orang lain Gitu Supaya ketika nanti gua meninggal Gua pengen nama gua itu dikenang sama orang Gitu Jadi gua meninggal itu Gak hanya Nama gua di Nisan doang Tapi gua bisa Eee Dikenang sama orang Itu kayaknya luar biasa banget ya Berharapnya seperti itu lah Jadi ya Doakan saja Yang terbaik Karena kalo disini Ini Jangan salah loh Di Jerman juga Kacau loh Perekonomian disini Ini asal kalian tau ya Perusahaannya Stefan naik kacau Terus sebelahnya dia Sebelah perusahaannya dia Sebelah Aldi Itu Perusahaannya ditutup Perusahaannya Stefan 70% 70% Sahamnya Udah dibeli sama orang Jepang Jadi dia juga masih kayak Bimbang gitu Untuk tetep stay di perusahaan itu Padahal dia udah 13 tahun Dikerja disitu Terus Eee Mulai tahun depan Semua barang-barang di Jerman itu akan naik Kenapa? Karena anggota DPR Anggota parlemen di Jerman itu Mereka sedang menuntut untuk Naik gaji 60% Jadi nanti Pajak akan naik Harga barang-barang akan naik Pokoknya ya Semua akan serbang naik disini dan Gitu lah Udah banyak yang kacau sih disini Karena gimana ya Kalian tau kan di Jerman itu udah banyak banget sama pengungsi Nah pengungsi-pengungsi dari Negara-negara konflik ini Yang tinggal di Jerman ini Mereka Kehidupannya 100% itu berapa ditanggung sama pemerintah Jerman Kayak dari Tempat tinggalnya Makannya mereka Terus mereka naik bus Naik taksi Naik kereta itu Mereka itu gratis Terus Pendidikan Untuk anak-anaknya dikasih Kesehatannya juga dikasih Pokoknya semua tuh Everything disini Mereka tuh dikasih gratis banget Sama pemerintah Jerman Jadi kayaknya Justru orang-orang Jerman malah Banyak yang Banyak yang jatuh miskin gitu Mereka yang banyak yang miskin Tapi mereka kayak Ya gitu lah pemerintah Jerman Kayak kurang adil gitu lah Antara Para pengungsi Sama warga negara Jermannya sendiri gitu Gitu lah Jadinya Asal kata ya banyak ya orang kurang Jerman disini Yang udah memutuskan untuk Keluar dari Jerman Mereka pindah ke Australia Mereka pindah ke Amerika Makanya mereka pindah ke negara-negara luar Karena Guru aku pun guru bahasa Jerman aku yang dari Rusia itu Itu dia juga udah Berfikir bahwa ini tuh gak balance gitu Sistem ya Sistem asuransi di Jerman Sistem kranken kasihnya Kayak orang Jerman Berapa banyak sih orang Jerman di Negaranya gitu kan Gak sebanyak orang Indonesia kan Mereka harus bayar Asuransi Terus Kayak Apa yang mereka udah bayarkan tuh Mereka harus menanggung Orang-orang Para pengungsi gitu kan Yang para pengungsi kan jumlahnya gak Satu dua tiga orang guys Itu mungkin dua jutaan Makanya Yah gitu lah Jadi pajak-pajak orang Jerman itu udah dipakai untuk Menghidupi Kehidupan para pengungsi Yang jumlahnya itu udah Begitulah Banyak banget Suami aku belum keluar Aku udah mau hampir nyampe depan tempat kerjanya dia Makanya itulah alasan kenapa kita Pengen keluar gitu lah dari Jerman gitu kan Dan Selain itu juga masalah cuaca sih Cuaca di Jerman tuh gak cocok sama Badannya Stefan dia Walaupun lahir dan besar di Jerman Tapi Dia tuh gak cocok sama cuacanya Dia tuh kalo abis mandi aja Itu pasti sakit Terus kalo musim winter musim dingin Itu dia pasti sakit Itu anaknya tuh gampang sakit Aku nunggu Stefan dulu ya guys Dia belum keluar Ini udah padahal udah jam 11 Oke nanti kalo Stefan udah keluar Kita cop-cop lagi oke Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang Kereta No bukan kereta Tapi tuh manusia itu Ngomongnya setengah 11 Ini udah jam 11 kurang 10 baru keluar dia Guys Jam 10 Lewat 5.3 Sibapake Sibapake Keluar tanpa rasa bersalah dia Mengeluarkan dompet Apakah ingin menyuapku Tidak ternyata Tidak ternyata Dimasukkan lagi dompetnya Dia tidak jari menyuapku Hi Apalagi apalagi Kus 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 Jorak, dia belum mandi, guys, ternyata, bau bau mesin, bau bau, apa namanya, oli, eh, sini aja, sayang, kita potong jalan aja. Aku sudah melihat ZT, ya? Aku sudah melihat. Ah, 10.30. Ya, benar. 10.30. Jadi, aku sudah 10.30 di sini. Kenapa 10.30 di sini? 10.30 di sini, 10.30 di sini. Oke. Dulu, sebelum nikah, suamiku aku ini suka banget makan makanan kayak gini, guys. Nih, makan-makanan kaleng. Jadi, makanya itulah alasan kenapa dia nggak bisa masak Indomie. Padahal di Jerman itu banyak banget yang jual mie. Entah mie dari Cina atau dari Thailand atau dari manapun. Itu banyak. Cuman dia mau dulu sebelum nikah cuman makan makanan kaleng dan pizza. Makanya gak heran kalau dia nggak bisa masak Indomie. Belanja, belanja dulu. Ayo, gata. Inlatur, this is so large. Give me a... Nah, nah, sudah ada yang sama. Masih sudah ada yang sama. Masih sudah ada yang sama. untuk Stefan karena suka banget ngebel coklat terus sama beli gantungan untuk anduk mana gambarnya Bapak dan kita akhirnya memutuskan untuk pulang dulu ke rumah supaya ini bisa ditaruh di rumah terus Stefan juga bisa mandi dulu di rumah karena kalau bawa beginian ribet banget jalan-jalan bawa beginian jadi ini kita butuh banget sih ini Stefan yang bilang udah kita biasa ini karena untuk gantung-gantung gantung-gantung anduk terus untuk gantung-gantung kalau aku habis nyuci kancut gitu kan jadi karena kan kita itu kalau nyuci itu kan di bawah nah biasanya itu dulu itu Stefan itu jemur baju juga di bawah nah aku sebagai perempuan aku malu lah kalau underwear BH kancut itu BH kancut jemur di bawah kan aku malu jadi aku itu semenjak pindah ke sini aku kalau jemur dalaman itu pasti selalu di atas di kamar mandi itu tapi nggak bawa apa guys dengan aja karena sedangkan ada haizu ada pemanas jadi dia kering disitu kita di kamar mandi itu ada gantungan untuk gantungan itu kayak bentuknya setengah segitiga gitu bisa ya jemur disitu terus ini ditambah lagi untuk gantung-gantung anduk ya jadi gitulah murah meriah ini harganya berapa Bapak ini harganya gantungnya sembilan yur ya euhi sembilan noda sembilan ya sembilan ya sembilan sembilan tes tzombilan zom bilans zombie hihibb He embOoh sembilan zom bilan Dean ribet sendiri sama coklatnya dia yang hanya sih kita pulang dulu case terima kasih sudah menyaksikan video keluarga Batak di Jerman hari ini yang tidak berguna see you in one hour on display oke nanti habis pulang dari rumah baru kita jalan-jalan lagi untuk tester drone nya see you later alligator bye